Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Roisa Kenisa Saya dari kampus Universitas Mitra Indonesia Di sini saya akan menampilkan film untuk edukasi Kesehatan reproduksi wanita Dan cara menjaga kebersihan reproduksi wanita dengan baik Eh, ada telepon, ada kanya Halo? Assalamualaikum Ya, halo, walaikum salam Ada apa, Nah? Sep, kamu hari ini sibuk nggak? Aku mau minta teman ini ke rumah sakit Nggak, Nah Eh, kamu kenapa? Kayaknya kemari saya kelihatan aja Sep, kurang tahu juga sih, Sep Beberapa hari ini tuh kayak Aku tuh mengalami gatel-gatel gitu Di daerah pagi naku Aku takut nanti Kalau didiemin malah kenapa-kenapa gitu Itu ya, Nam Mending cepat-cepat diperiksain deh Daripada nanti ada apa-apa kan Mau berangkat jam berapa? Sep, nanti siang ya jam 10 Oke, Nah, sampai ketemu nanti ya Assalamualaikum Iya, Sep Waalaikumsalam Sampai jumpa Terima kasih ya, Mbak Assalamualaikum Assalamualaikum, Sus Waalaikumsalam Maaf, Sus, disini saya ingin memberikan rekam medik saya Bentar, nanti saya panggil ya Terima kasih, Bu, sebelumnya Iya, sama-sama Mau nunggu yang aku periksa hari ini Iya, sama-sama Emang kamu udah berapa lama mengalami peringgaan? Kayak udah sekitar 5 harian gitu sih, Sep Ya, nggak keri sih sebenarnya Cuman kayak gatel-gatel gitu Terus undir-undir gitu Kayaknya itu aku putih ya Karena sih lebih jelasnya Tanyalah juga Iya, Makasih ya, Ser Nona Ana Iya, Sus Silahkan masuk Permisi dong Permisi dong Jadi gini dong Pertanggungan dulu Nama saya Makbiana Ini teman saya Sepi Gini dong Jadi saya itu Udah sekitar 5 harian Kayak datang-datang gitu Terus banyak undir gitu Di kemaluan saya Terus saya Kasa kayak nggak nyaman gitu sih dok Terus Itu tuh Jadi saya tuh jadi kayak khawatir gitu Nah, itu tuh bahaya nggak sih dok Oh, gitu Mari kita perisakan dulu ya, Nek Baik, Dok Terus tolong berperisa ya Iya, Dok Ayo, Nek Kita tinggal berat-berat Baik, Sus Ayo, Nek Tinggal dulu Sepatnya dilepas dulu ya Iya, Sus 60 kilo ya, Dek Ayo, Dek Sudah, Dek Kita pindah ke bed Baik, Sus Silahkan naik ya, Dek Kita tensi dulu ya, Dek Iya, Sus Normal, Dek Normal, Dek 110 per 90 Sudah, Sudah belum, Sus Sudah, Dok Ini tadi hasil Tansinya 110 ke 90 Terus, Mbak Badanya 60 Oke, Ade Sekarang saya akan meliksa alat genetil ya, Ade Apakah Ade bersedia? Bersedia, Dok Teguk ya, Dek Baik, Dok Maaf, ya, Dek Saya pindah dulu Sudah, Pemulisannya sudah selesai ya Terima kasih ya, Dok Iya, Sampai, Maaf Sudah selesai, kita ke ruangan dulu Baik, Sus Jadi gimana ya, Dok Buat hasilnya Saya tidak akan makan apa, Dok Baik, Diana Membuat hasil pembitan Diana, tadi normal Dalam bahasa pembitan genetariannya Ade ini ternyata mengalami Infeksi pada bagian Atau genetariannya Infeksi dimana, Dok? Itu penyebabnya apa, Dok? Itu penyulungnya, itu karena Kemudian, kalau banyak Jadi gimana ya, Dok? Bisa disembuhkan, enggak? Ini bisa disembuhkan Sebelumnya, Diana Udah tahu belum keputihan normal itu yang seperti apa Di cara menjaga kebersihan alat genetaria itu yang baik bagi mana? Belum, Dok Baik, ya, Anna Karena ada anak belum tahu Maka saya jelaskan terlebih dahulu ya Keputihan yang normal itu Biasanya cairan yang keluar Yang berwarna gemi Tidak lengket Tidak berbau Dan tidak datang Dan biasanya tidak keluar Tidak semua Dan keputihan yang tidak normal itu Cairan berwarna gemi Kepuningan Dan sedikit Kepal Menyukai susu Desertai dengan Dungkak Dan dari barang-barangin Bibir vagina Rasa jatuh Kemudian dengan cairan Susu tersebut Biasanya disebabkan oleh Adanya infeksi Orang kekuasaan Jadi mengalami keputihan yang tidak normal ya, Dok? Iya, dia Tapi ini baru awal Jadi tidak Berkaya Jika ada bagi membersihkan Alat genitalia Adek Insya Allah Makan sepas itu Iya, Dok Terus bagaimana ya, Dok? Cara menjaga Alat genitalia Tolong jelaskan, Sidok Jadi cara menjaga Kebersihan vagina Yang baik itu Yang pertama Jaga area genitalia Agar letak kering Terutama setelah mandiri BAK dan BRB Dengan cara mengeringkan Dengan handuk Atau fiskul Terus yang kedua Pola hidup yang sehat Menuruti dia seimbang Istirahat yang cukup Hindari rokok dan alkohol Serta olorasi yang teratur Dan hindari stres yang berkepanjangan ya Terus Yang ketiga Gunakan celana Yang menyerap ringan Dan usahakan tidak ketat ya, deh Yang keempat Ini yang paling penting ya Membasu vagina Dengan cara yang benar Yaitu dari Arah depan Ke belakang Yang kelima Bersihkan bagian luar vagina Dengan air Ganti pembalut Dengan teratur Saat menstruasi Minimal 4 jam sekali Menggunakan cara Pembersih vagina Sebaiknya tidak Berlebihan Karena dapat Mematikan Flora Normal Pagina Yang keelapan Untuk Mencegah Irritasi pada Pagina Hindari Kegunaan Sabun Atau Tisu Dengan Bahan Wangi Pada daerah Pagina Baik dong Yang 9 Berhati-hati Bila menggunakan Mencegah Umum ya Terutama Untuk kloset Yang dulu Hindari duduk Di atas kloset Atau Kalau enggak Mengelaknya terbina burung Jadi begitu ya dong Saya malah tidak pernah Menggeringkan Awadian detalya saya Setelah BAK Atau BAB Iya deh Maka dari itu Saat lembab Kuman akan cepat Berkembang biang Dan menyebabkan Gateng-gateng Ada anak Rasanya saat ini Sekarang Udah tau kan Cara-cara menjaga Alat genetika Gateng-gateng Yang baik Gimana Nanti seharinya Diterapkan ya Adiana Untuk Adek MC Tika ya Iya dok Saya sudah memerti Buat sehari-hari Saya akan menerangkan Apa yang telah Dijelaskan Dokter tadi Adiana Ada pertanyaan lagi deh Tidak dok Berarti sudah paham ya Adek Resep dulu Ada paham ya Iya dok Oh iya Ini saya resepkan Obat terlebih dahulu ya Nanti Silahkan ke Ruang apotek Di depan ya Baik dok Terima kasih dok Ini deh Untuk resepnya Baik dok Terima kasih banyak ya dok Saya permisi dulu ya dok Terima kasih banyak ya dok Terima kasih banyak ya dok Terima kasih banyak ya dok Terima kasih caution Terima kasihそして Terima kasih telah menonton!